1819, Perang Menteng pecah antara pihak Belanda dengan Kesultanan Palembang yang dipimpin Sultan Mahmud Badaruddin II. Ikut campurnya Belanda dalam urusan dalam negeri Kesultanan Palembang membuat Sultan Mahmud geram dan melakukan penyerangan untuk mengusir Belanda. 2001, Presiden Abdurrahman Wahid merombak Menteri Ekonominya dalam upaya untuk menciptakan tim yang lebih efektif. 2011, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di WEF Asia Timur di Davos, Swiss. Mengatakan bahwa Asia dapat menjadi benua masa depan, tetapi pertama-tama harus menghadapi tantangan peningkatan permintaan akan pangan, energi dan air. 2013, Jafar Asegaf, wartawan senior, akademisi, politisi dan mantan duta besar Indonesia untuk Vietnam, wafat dalam usia 81 tahun. Terima kasih telah menonton!